disitu ada nafas hayu coba baca hayu nafasnya keluar kenapa ini bisa membuka kolbu kolbu ini juga berkaitan dengan otak secara zahir jika kita buang maka disitu ada rahasia Allah Allah buka itu istri otaknya encer lagi otaknya yang berkumpul hayu ada ya apakah makna ya ya si sebelumnya saya nukil tafsir ibu kasi ya insan atau ya muhammad itu artinya insan disitu nabi yuna muhammad ada tafsir ma'rifatullah ini ilmunya abah guru mau dengar serius ya itu kolbunya rasulullah sallallahu alaihi ya itu simbol huruf kolbu rasulullah sallallahu alaihi titiknya ada berapa ya betul bener gak itulah yang disebut ahad ahmad maka dalam lingkaran kolbunya rasulullah itu disitu ada asrar ahad dan ahmad jadi titik pun dalam ilmu ilmu ma'rifatullah gak boleh sembarangan inilah yang disebut ilmu titik di bawah mbak kalau ini ilmu titik di bawah ya banyak ilmu ma'rifatullah selama ini kan yang baru dibuka-buka ilmu titik di bawah mbak itu induknya nah ini turunannya ya semuanya ada rahasianya tidak ada satu titik yang sia-sia tidak ada satu titik ya maka ketika disebut ya si ya kolbu rasulullah apa isinya si coba aja si ada nafas yang keluar maka si dalam ilmu asrar adalah nafasurrahman bunyi nafasnya Allah yang maha kasih itu si ini di ilmu asrar kitabnya belum ditulis kitabnya baru dijelasin ibna harabi sudah pernah jelaskan tapi masih umum imam al-buni menjelaskan tapi versi rajah jadilah jimat karena yang bikin jimat bukan wali jimatnya jadi wali setan karena salah satu titik itu bahaya maka saya tidak menganjurkan antum menggunakan wifik rajah dari kitab cetakan syekh al-buni apa judul kitabnya syamsul ma'arif al-kubra karena itu cetakan itu rajah harus ditulis tangan tidak boleh pakai cetakan disitu banyak kesalahannya foto kopi lagi yang sahai itu yang masih manuskrip manuskrip tua masih tulisan nama walaupun saya dapat sanat syamsul ma'arif kubra tapi saya tidak menganjurkan itu ilmu beliau ilmu huruf satu titik ada maknanya satu alif ada artinya karena kalau alif hilang ahad jadi apa ad maknanya berubah maknanya berubah coba mbak tidak dikasih titik bagaimana cara bacanya penting tidak titik penting tapi orang yang dibutakan hatinya mengatakan tidak penting arazi dongeng apalagi tidak apa-apa biarkan saja mereka kita berparing saja dari orang jahil tidak usah kita kemudian tanggapi Allah masyarakat jadi hayu itu pembuka kolom ya pembuka kolom silahkan diamalkan terus itu bukan beda ternyata dalam hadis yang sahih nabi sering berzikir ya hayu ya hayu ya hayu dan nabi mengatakan itu al-ismul a'azam nama yang agung jika kita memanggil terima kasih selamat menikmati